Di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar yang memadati Gor Cilacas, Gagara Timur Selasa Siang, Ketua Umum Partai Golkar, Abul Selbakri, berjanji akan menggratiskan sekolah. Saudara-saudara sekalian, anak petani, anak telayan, anak pedagang kecil, anak tukar OJ, mengatakan bahwa Pak minta maaf, anak saya tidak bisa bersekolah karena kesempatan ekonomi. Negara harus membebaskan sekolah selama 12 tahun sampai 3 SMA ini. Kalau yang ini lain lagi, menyambangi konstituen di Depok, Jawa Barat, calon wakil presiden Partai Hanura, Haritangu Sudibyo, menumpang helikopter. Dan ini dia orasinya di hadapan para pendukung Hanura. Kalau kita lihat kondisi bangsa kita saat ini, kita berhatiin apa tidak? Berhatiin! Berhatiin, jerakannya rata-rata kurang dari 1.000 rupiah setiap bulan. Itu dikatakan terbelakang. Calon presiden Partai Grinra, Prabowo Subianto, mendatangi sejulah Kiai Khos di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Kita soang, kemudian minta doang Kiai. Saya ini mantan prajurit. Kalau mantan prajurit, pasti dekat sama Kiai. Kalau prajurit, pasti dekat sama Kiai. Karena sebelum berangkat perang, saya cari Kiai. Dalam orasinya, SB mengajak kepada ribuan pendukungnya untuk mencoblos Partai Demokrat. SB juga mengklaim telah banyak melakukan hal bagi negeri ini. Sudara rela, hasil yang sudah kita capai di Obra Aplik. Sudara rela, negara kita unjur ke belakang. Sudara rela, program-program pro-rakyat yang dirasakan oleh rakyat manfaatnya. Dibuang! Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, ketubung DPP Partai Nasdem. Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem adalah partai alternatif. Yang memang sungguh-sungguh telah dipersiapkan untuk memahami gerakan perubahan restorasi Indonesia. Untuk itulah, yang memang sungguh-sungguh telah dipersiapkan untuk memahami gerakan perubahan restorasi Indonesia. Terima kasih telah menonton!